Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari aktris cantik Prilly Latukonsina Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Pacaran gagal terus, Prilly Latukonsina akui sempat enggan menikah Prilly Latukonsina belum lama ini putus dari Maxim Bautier Kegagalan yang terus terjadi dalam hubungan sebelumnya membuat Prilly yang kini berusia 23 tahun merasa dapat hidup sendiri Beberapa waktu lalu, jalinan asmara Prilly Latukonsina dan Maxim Bautier dibenarkan telah berakhir Tak kunjung menemukan pujaan hati yang pas di usia 23 tahun rupanya membuat Prilly sempat enggan menikah Pengakuan tersebut membuat orang tua Prilly tentu saja khawatir Tahu gak sih, aku bahkan sempat berpikir pas aku gagal mulu ya Aku pacaran pasti putus gagal mulu Ujar Prilly dalam konten basah-basi di vlog Andika Pratama dan Usi Sulis Tiawati Akhirnya aku sempat mikir, aku sampai ngomong gini ke papa mama aku dan membuat mereka takut banget Kayaknya kalau nikah gak diwajibin sama agama, I'm just gonna be alone, forever Papa mama aku langsung digdikan dong, jangan-jangan, kamu gak boleh gitu Menurut Prilly, pacaran hanya merepotkan kehidupannya karena kewajiban-kewajiban yang mau tak mau harus dilakukannya Selain itu, masalah-masalah yang pasti menghampiri sebuah hubungan tentu membuat Prilly semakin merasa dibuat repot Karena aku merasa hubungan malah nambah-nambahin masalah aja Aku pacaran ada drama ini, drama itu Terus aku merasa ada kewajiban untuk make him happy Ungkap Prilly Terus juga ya namanya pacaran ada kerikil-kerikilnya yang ngebuat aku tambah pusing Terus ngebuat aku kadang harus tone down untuk membuat cowok-cowok itu, you know Pencapaian Prilly saat ini membuatnya semakin merasa tak membutuhkan seorang pria Seperti diketahui, kesuksesan karir Prilly bahkan membuatnya sanggup membuat istana mewah untuk kedua orang tuanya Selain itu, Prilly pun sanggup bertahan untuk tidak bunuh diri di usia 19 tahun sendirian Hingga makin membuatnya tak merasa butuh pria Aku kayak gak butuh laki-laki deh Maksudnya uang aku punya, udah kerja Gue bisa beli barang-barang yang gue mau pake uang sendiri Gue udah punya rumah sendiri Beber bintang film Danur tersebut Jadi ya, cowok buat apa gitu loh Dan gue juga selama ini ngelewatin masalah-masalah berat sendiri Gak ada tuh yang dateng ke hidup gue Kena tiba gitu, Prilly mengaku tak mau terjebak dalam pikiran seperti demikian Prilly lantas mengubah pikiran bahwa suatu saat akan menemukan seorang pria yang bisa masuk dalam kehidupannya Cuma sekarang aku udah mulai ubah mindset aku Aku butuh kok orang, cuma belum ketemu aja Aku butuh kok cowok untuk mengimami aku, cuma belum ketemu aja Tandas Prilly Supaya aku juga bisa ngebuka hati aku kan Karena kalau aku tetep gini kan cowok yang dateng ke aku mental Unggap Prilly Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax